Gue ngeliat di Kremon cuman ketawa-ketawa kita segeha Weh, Remon, weh, Remon, Remon Jumper Parting anjir Bawa Aduh, Alter Ego Nggak bingung Kagak Aku capek lihat kan board ini Wah, lu harga Apa yang lebih sakit dari defeat? Ini dia Halo guys Welcome back to my channel bareng aku Cipa Angel Nah, jadi hari ini Seperti biasa Kita mau kelanjutin lagi Reaction Tiktok Mobile Legends Nah, jadi Sekarang hari Semin ya guys ya Aku baru disempat ikut Semin Mari RTL week 3 Day 3 udah susah ya Kak Cipa, kelak kalo udah sukses Jangan lupa aku fansmu nomor 1 Wow, dimas Pokemon Amin, makasih guys Aku nggak akan lupa kok Cuman ya Kamu jangan Menghilang juga dari kolom komentar ya Biar aku nggak lupa gitu Setelah sekian lama Ikutin video-video kakak ini Baru kali ini Pengen komen Ya maap kak Walaupun aku belum subscribe Tapi aku selalu nonton videonya kak Ya ampun Ahmad Najib Ayo naik sekarang Subscribe sekarang Satu, dua, tiga Subscribe Jangan subscribe dua kali ya Sekali aja ya Kalo dua kali ya subscribe Nanti Satu juta subscriber Kasih Puan nikah katanya Eh Mau-mau aja sebenernya guys Kalo Ya doain aja lah Kali aja nanti dapet kado dari Tuhan kan Satu juta subscriber Dan dapet satu jodoh gitu kan We never know kan Ya ampun aja Pengen-pengen aja Cipa nikah guys Daripada sendiri terus kan Sampai gue sehari-hari sendirian Oke lah guys Jadi sebelumnya masuk videonya Jangan lupa untuk lanjut videonya Bisa di subscribe Dan bisa dilihat temen-temen karyanya Kalo kalian punya video-video seluruh di tiktok Kalian boleh tag aku di atchipa di tiktok Dan jangan lupa juga Kekolok tiktok pertama aku di atchipa nyo Oke Sekarang kalian pada nanya Abang ping dari MPL season 11 itu berapa sih untuk mainnya Drag brandnya juga lagi pake Emang sekarang itu device nya samsung kan Ping nya berapa kalian Lihat Sir Pai Ping nya berapa Sir Pai Dua Berapa Sir Pai Ah anjir dia Dia lagi main ditanyain Gak bener lagi lu ngomong apa Ya udah lu main aja Apa Ping nya berapa Dua Dua apa tiga Dua Udah dua Wah ada Sally Boy juga no Ping nya berapa Ping nya berapa Tiga Nah tiga bagus Wah apa lu Mau marah-marah lu Hah Gak marah Jadi ping nya segitu Makanya siapa anak-anaknya dipinjam mbak Ada red card sayang Bacot banget Ping nya segitu ya Dua Tiga Ampe lima dari maksimal Ping nya pake samsung Ping nya itu normal Dua 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 Tiga MMP Langsung private Kapulung yang sedeket itu aja gak kedengeran Yang keriak-keriak dari lawan Emang kedengeran gak sih pak Harusnya sih kagak ya guys ya Karena itu headsetnya juga headset yang Dampangnya bagus lah ya Jadi tuh kayak dia ngeredang gitu loh Jadi tuh mereka cuma bisa berkomunikasi Tentu sama lain ya Coba denger suaranya dari pemain gitu Kenapa nih Info King Sans hari ini Asik Pertama Sans adalah player paling gemius Asik Dua Mungkin Cloud Z adalah Lord God Tapi Sans di level God Sebagai tambahan Eh sebagai tambahan Sebagai tanda hormat kepada King Sans Kalian harus pemanggil Sans Dengan sebutan Lord Paduka yang Hulia Maraja Sultan Agung Kanjeng Maradona Ronaldo Nazario Kingkot Lionel Sans Panjang banget Woy capek ya Keburu lupa ya Kalo caster Manggil Sans kayak gitu Aduh Gak keluar-keluar guys Keburu Lewat tuh ya Yang mending ucapin casternya kepanjangan Sans nonton onika ini wajib ngomong Gila Sans Aduh sarkas ini guys Bakal telah making Sans soal pro player Ya ampun Gimana ini guys Kemungkinan DC Games Sans Akan memainkan 5 HP sekaligus Sebenernya aku tau sih Apa yang ngebikin dia Entah sih guys Kalo menurut kalian ini sarkas atau enggak sih Cuman menurut aku Di balik Ada kata-kata sarkas ya Cuman kan yang bikin dia disarkasin juga Ya Karena dia kan jauh juga kan Karena ya Tahun lalu you know lah Apa yang bikin dia di enjek-enjek begini ya Di dewa-dewakan gitu ya Ya yang tau tau aja lah Gila Sans Dagu banget Nadai Sans Dan Wah Kayak winstang otiknya guys Kamu mainin 5 hero player semua Ini kamu ya Sans ya Ya biasa tipis-tipis Kalo aku lagi mati Aku main ini Paling susah settingannya siapa Sans? Paling susah Kairi sih Kairi Paling paseng ya? Ya 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 Sampai dibercandain ya guys ya Ya ampun Udah lah semua orang udah tau guys Boleh kelaran juga tau Satu stick tau Satu Indonesia tau Guys guys Halo Kimboy Aku Miley dari Sport ID Selamat ya Tadi udah menang atas matchnya Tadi kan aku liat kamu pake kufra ya? Boleh gak sih kamu praktekin otik kufra tau? Woy Jangan gitu dong Aduh pengen kan jadinya ya kan? Nah ini guys Cuplikannya Oh dia belum lucu anjir Ada back Ada tone effectnya Temen-temen Waduh God Kiboy loncat punya Neoooo Masih muka da Gini Ga cuma tau Gila sih Tivors ini Oh ini yang dua hari yang lalu ya? Onyx lawan Tivors Yang unik lawan Rebellion kemarin lumayan nih guys Jajah manual aja bolehlah bikin Ada pengen bikin tapi gak ada yang bisa diajakin guys Ada sedih banget cipta sendiri terusnya Yeah Gila galang sepapin Gila galang keini Terima kasih sudah menonton! Ya ampun, ini apa? Wow, jago guys orangnya Gimana guys captionnya? Walaupun orangnya sudah tidak ada Ya, gue selalu ingat sama lu bang, den Pokoknya lu yang terbaik dari siapapun Dan gue teman selama ini Dan lu partner gue sekaligus abang Dengan cara ini doang, gue kalo kangen sama lu bang Ya ampun, aaah Sedih banget Sehatan ya guys, udah gak aktif Hakunya, ya ampun sedih banget Anjir, kok kasih aja Nomor satu kaburan, cowok Nana Satu, dia punya skill yang bisa mengubah kita jadi dajal Dua, kebanyakan usernya itu main brawl Satu jalur doang kayak jalan tol Gold laner kesusahan pun kagak pada dibantu Tiga, dia punya skill yang ada titit di kepalanya Apalagi dikomba sama emot ini Terus rito-rito Mati 100 kali tuh Nana Anjir, Jiru yang paling dibenci seluruh Aku pernah gak sih ketemu skin Nana Gajah Ya aku lupa guys Mungkin pernah ya, tapi mungkin aku gak sadar Gitu loh kalo ternyata Banyaknya gak suka sama Nana Gajah Gitu Gitu gak sadar sih aku sih Wah gila Skill duanya konek banyak banget cwe co Gila, Sans Lihat co, Sans, last man standing Ya saya, Sans Bantuin, bantuin, Sans Bantuin, Sans Gila Wow, itu udah berusaha guys, Sans Mau gimana lagi orang yang banyakan badut Lucu, Marsa, Jiru Tuh, tuh, lihat, tuh Gila, Sans Anjir Itu bener-bener Gokil banget tuh guys Sans anjay Wah gila Skill duanya konek banyak banget cwe co Gila, Sans Lihat co, Sans, last man standing Ya, Sans Itu kenapa, Sans kok di sarkas ya Soalnya Sans ngatur perang Rusia versus Ukraina PUSHET Bagi kemana-mana aja nih, boleh liat nih Sans main lagi Sans main lagi Lada Seperti bu Dari Benzema Asik Asik Semua karena King Sans ya guys Ya Lada Seperti bu Dari Benzema Aduh Aduh, cocok nih kalo gambarnya Sans Ya guys ya T-Boy gambarnya Widih Monique lagi berbagi ya guys Lagi merayakan Kemenangannya Nga Wah bisa sih, dance ini viral guys Minggu gue Hehehe Juk, pengen bikinan nanti L concept Huuu... Tidak Apa nih, kalah main Moblajen di chess ayam Udah liat di THI musim Apa ini? Gua liat si pakaian semungkinan Solo Sebenernya juga ini Solo susah sih ya Armi susah Solo Udah lah semangat ya Para player-player solo Aku pun ga selalu party sih guys Paling dua-an, tiga-an Penting sih Cuman ga sama aja sih random-random juga teamnya Oh Gua liat di Kremon cuman ketawa-ketawa Kita se-GH Woy Remon, woy Remon, Remon Oh Seidak sekarang mau jadi GH ya Jadi GH Pokoknya tujuannya ga ada yang terepon doang Pokoknya tujuannya ga ada yang terepon doang Ga ada yang terepon doang Udah Jadi GH Pokoknya tujuannya ga ada yang terepon doang Udah Biar dia ga lolos guys Ga kita konsepnya Hahaha Aduh Aduh Gak konek sih Maksudnya apa guys Aduh Gak tau lah Yang tinggal yang sebelah sini aku ga paham sih Gitu aja nih ya Pernah ga kalian dapet MM kayak gini Farming Gitu set ga? Mulian ga tuh Ya Allah bang Muter-muter dijanggal terus Gak jelas banget Gak jelas banget Gitu end Ya ampun Malah farming lagi Farming lagi Farming lagi Farming lagi Farming lagi Farming terus Lagi Lagi Malah pergi ga bantuin war Malah lanjut farming lagi Capek banget muter-muter hutan doang anjuy Jadi dia yang kalah Jadi dia yang kalah Jangan sabar ya Pernah ga kalian dapet MM kayak gini Farming Farming Jadi dia yang kalah Oh my god Auto-report dah Lu bisa ga sih main mobil agent anci? Bisa Lah Gak bisa tapi punya hemot Caaah Apalagi yang ga punya hemot Caaah Apalagi yang ga pernah juara Caaah Apalagi yang cuma duara lokal Caaah Apalagi lu ga ga pernah juara Caaah Caaah Juara lokal aja Aku bacanya udah kayak gitu Caaah Gak juar aja udah kayak gitu Caaah Duh itu yang ga pernah juara Suruh main sepeda aja Coo Caaah Juara lokal Tapi ga dimangin Caaah Lu bisa ga simpin mobil agent anci? Bisa Lah Tidak Ya tidak bang Gak ikut ikutan bang Saya bang Banyak tau Agal aku salah ngomong Saya bang Kalo anakku masih depan bilang aku gak suka main game Muset Glelempar ya ya Allah saya wih deh dua pas kapan nih? oh pas RRK loh nih RRK yang menang oke cinggem banget ya Om Wawa ya one versus everybody Om Wawa the real sigma analis katanya anjay apa nih? cewe cowok ngabarin pasti lagi pada selinggu kalau udah siap-siap kontes di Kokemona Air kalau udah siap-siap kontes di Kokemona Air terus siap-siap buat kontes starter menit 2 ya kalau udah kontes starter menit 2 siap-siap rotasi ke low seperti biasa kan jungler yang ambil bump apa kan tuh yang terakhir pada buding hiduhan siapa pun player-nya asal jangan acil coachnya oh kak boleh gitu nanya banget bang siapa tau kedepannya bisa gantiin acil FD Land ahah aduh mekanik good land asik jungler hahaha farming anjir WD Land Ultrapan guys hahaha hahaha lucu ooo kader romper ya lucu banget anjir ini jungler paling lucu sih anjir hahaha bertani cow jungler cow ada sabar ya hahaha hahaha bertani anjir romper bilek santai dulu gak sih oke dari sini kita belajar romper tidak pernah dianggap aduh sedih banget ya dia hahaha ya Allah gak ada yang sadar dong buta amat buta amat buta amat yang lu nge kamu mati du wuuh hampir anjir kirain langsung hancur wuh wuh j j Bersambung Itu beson aku itu Awas belum itu belum jatuh Kirain anjir Akhirnya bakal jadi minion MVP gitu guys Gak ya? Sesuai ekspetasi penonton Wow Apa dii? Jangan tunda sholatmu nanti Tuhan tunda boyahmu Gue Kristen bang Ada lah motivasi buat Kristen Jangan pernah tunda ibadahmu dan Tuhan tunda boyahmu Aku butuh medkit Cintai epep selamanya Gue lebih cinta Dela sih bang anjir Tidak Dela atau Yesus Astagfirullah Dela lah bang karena Tuhan mencintakan dia buat aku Anjay kerja bagus Kan gue menjaga tidupannya bang Boleh Kristen tapi gak pernah makan babi bang Kerja bagus Jen Maju 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 Jangan tunda Apaan sih astaga Wah beruntungnya Dela Waduh di kolom komentar pada bilang beruntung beruntung Dela Cuman ya sebagai wanita kalian jangan mau ya guys ya Dicintai laki-laki yang lebih mencintai kalian dibanding Tuhannya ya guys ya Gak boleh gitulah Tetep Tuhan nam beruang anjay Esok banget religius benya Oke 2 2 2 Aduh alter ego Ada apa alter ego Aura kemarin udah naik dikit Ya guys saya cuma tetep aja Paling bawah Urutan 7 guys guys Padahal tuh kemarin ya Ada 2 KG yang sudah dinanti-nanti fans dan penonton ya untuk menaklukkan Land of Dawn ya Cuman ya ternyata Ada sesuatu ekspetasi juga ya guys ya Akhirnya guys ya yang ditunggu-tunggu oleh fans AE Berhasil dicapai oleh AE Udah season ini ya Dimana Aura berhasil digeser di nomor satunya Jadi sekarang AE sudah ada di peringkat pertama dan tidak terkalahkan sampai detik ini Ya Allah Jadi intinya AE sekarang sudah naik ya guys ya Dan ini doa kalian dan akhirnya berhasil sekarang AE naik Dan terakhir dan terakhir nanti akan berhadapan dengan Biggaton Alpha Hanya butuh sekali kekalahan lagi Agar mempertahankan AE bertahan di peringkat 8 Dan yang kedua ya guys ya Si Rasi ternyata masih dimainkan Nggak sampai akhir Sampai setengah musim season ini ya Dimana Rasi masih dipercayakan Dan lucunya Rasi Lagi Mematikan komentar di IG nya Jadi dia tidak mau dapat dukungan dari para supporter dari AE termasuk aku Jadi dia nggak mau dapat dukungan dulu kayaknya Dia lagi Semangat semangat lagi Lagi membara-mbaranya gitu Jadi membawa AE Pucuk Ke puncak kelas men sekarang Thank you AE Selamat AE Akhir Aduh Plonten macam apa ini bang bang Makin ketawa awalnya guys Lucu ya dibalik ini Cuman akhir-akhirnya aku mau bawa rasi Gak bisa ketawa guys kalau itu guys Ya lumayan seru mungkin ya Soalnya kan kita menang dan makanya seru Kalau kita kalah kayaknya gak seru Tentu ya Tapi duo KG gimana Ini gue cukup tidak mengerti dengan alter ego barusan Apakah tidak ada perhitungan disana Apakah mereka hanya tinggal mencoba untuk masuk lalu gambling disitu Ingat ini Ki Yang kita tahu atasnya benar-benar menyeramkan Ania dan bahkan Ki Dengar ke Sparling Pemberikan 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 ke Sparling KAYY Ada yang mengintensi Ki ada yang mengintensi KAYY Kalau kalian mengintensi KAYY Oh ya Oke AEE Heee! Yah, gue lemah semua ya Banyak banget yang memenang selalem cyclist Mati Aaaaah! Pecah keluar Pecah keluar Pecah! Pecah! Lo sih yang beli gue repoin pertama Masih lumayan cuman Lalu guys, biar ga ga ada sendiri sendiri ya Aura ya Saya kawah mul dari kemarin Oke lah Berbahagian lah Diktirah Oh wow Tengah misho Oh my god kita lost trick di rank aja kalah guys gimana lost trick di mpl anjir malu co udah sedih malu di kata-katain orang oh my god gimana coba lolos lost trick ah kenapa ada ipos anjoy oh ya kemarin ini ya udah lama udah lama ini udah lama 2 hari yang lalu guys selawang ipos kita ayah anjir bikin jokes di official aura ini guys videonya gila anjir aduh cuman bagus kok aura guys cuman kemarin emang apes aja belas lagi masih apes ya aku lawan banget pas kemarin lawan ipos itu aja udah semuanya tidur lawan ipos itu bang udah bang bang udah bang kenapa kelly kenapa mau ngasih kasih kasih bang udah bang udah bang udah bang oke raya guys udah 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 jangan dibikin sedia udah 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 kok makasih aku i lewe lewe lew 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 selamat menikmati guys gimana ini guys pendapat kalian guys kenapa alterigo kalah ini alasannya alasan yang pertama alterigo kalah kenapa ini karena alterigo sekarang gak go sekarang gak go gimana alasan alterigo kalah terus musim ini karena kalau menurutku karena alterigo kalah terus di end terus kalah deh karena chelly lagi sedih bukan guys ada yang beranggapan kalau sedih jadi galak mainnya ada yang beranggapan kalau sedih jelek mainnya dan aku orang yang beranggapan kalau sedih jelek mainnya tau sih guys tapi chelly lagi sedih guys galau yang kaya sian dia ya waduh apa nih bigetron lawan AE20 makan tuh tim jadi gak jelas selama dipimpin Lord Navari waduh 2KG 2KG checklist ini wah banyak banget sih nih guys dari tadi video-video yang giniin si AE guys ya ampun udah bener sih mungkin penontonnya dan fans-fans udah kecaya banget gitu ya dari dulu soalnya guys belum sampe-sampean ini ya dulu padahal pernah ya sempet tuh AE tapi kalo lagi di atas wah angin-anginan sih banget sih ada yang di atas ada yang di bawah ELA guys guys ente lagi ente lagi aduh capek guys lihat alter ego jadi fast alter ego lama kedatangan Taman Navari hancur tim ini dari dalam kebanyakan yang hancurin itu orang dalam semua ya guys ya Taman Navari ya kadang AE Rasi ini aja Rasi gak main tapi Navari masih jadi coach auto udah kalah bener kan prediksi ku kalo alter ego hanya butuh 1 kali kekalahan agar mempertahankan posisi di pucuk ya kan pucuk biji cambah pendek banget gitu loh paling bawah tapi gapapa sih ini pelajaran buat AE biar pernah kalah gitu maksudnya biar pernah ngerasakan di paling bawah gitu lah karena semua kesuksesan itu berawal dari bawah ya kalo sukses coak ya 2 kaget dihajar sam robot akhirnya sekarang Saiko dimainkan oleh alter ego sedangkan di arah god lane nino diganti oleh ryzel dari bigetron mereka memainkan super ken dan juga marky di game pertama seperti gameplaynya alter ego mereka langsung main agresif dari early game momentum kembali ke anak anak bigetron ketika mereka berhasil untuk men-tick off satu persatu anak-anak alter ego dan disini lordnya pun jatuh ke tangan bigetron saat permutan lord ini kita lihat anak-anak alter ego dipok abis-abisan oleh moreno dan disini mereka berhasil dipok ke mundur dua player dari alter ego berhasil di takedown razel yang dari sekarat gak balik dan disini langsung disurface oleh moreno dan berhasil mendapatkan best turretnya datang bersama lord dan disini kita lihat while charge-nya menghilangkan momentum yang akan dibuat oleh alter ego dan berhasil mendapatkan game yang pertama 1-0 untuk bigetron di game kedua yang cukup onik adalah ken menggunakan grog jungler dan sekarang gantian di getron yang memegang tempo early game-nya dengan banyak kehero sisi dan disini kita lihat di getron symphony obstacle yang bagus banget berhasil dapetin 4 player dari fataling-nya dan disini hanya menyisakan rachel sendirian datang bersama lord dan disini kita lihat cheliboy-nya di commit oleh fataling-nya dari kyeye dan disini symphony obstacle dan nyara belakang oleh getron dan anak-anak alter ego berhasil di takedown yang pertama sama, sama sih beda dikit doang lah punya fast game banget gila 10 menit, 11 menitan doang gila 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 alter ego bener-bener gak dikasih main sih disini dan ya kalau menurut kalian kayak gimana coba komen di bawah Gigi bigetron nice try menurut aku timpang banget sih bahkan pas menang tuh BTR-nya tuh yang kayak biasa-biasa aja gitu kalau kalian nangkan gak sih pas disorot sama kameramennya ke belakang kameranya ada juga ada koca, ada pemain lain mereka tuh yang kayak biasanya kan tim kalau menang peluk-pelukan tos gitu BTR tuh yang kayak yaudah mungkin itu sih karena kayak gak ada pressure-nya gitu loh karena kayak udah kebantai gitu dari awal sama BTR jadi kayak gak ada pelawan dari AE gitu ya sampai mereka tuh kayak yaudah udah selesai ah sampai flat aja reaksinya BTR 6 2-0 katanya juara dunia tapi kok, tapi apa tuh wala yaudah sih yaudah yaudah sih kan dulu gang playernya ganti dulu Eko Julianto kata mama kalo mau kemana-mana harus pake helm takut ada yang lempar stick drum aduh ini mau beli helm proyek dimana ya takut kalo lagi di jalanan yang lempar stick drum aduh jangan sampe rusuh aja nih ya guys ya denger-dengar kemarin Eivos fans lempar stick drum katanya tuh anak-anak itu udah ya gimana ya guys ya gak tau sih udah rusuh sih udah mulai-mulai rusuh sih jangan dibiasain aja sih jangan sampe nanti ada gas air mata ya di esports ini ya udah bangus-bangus damai-damai aja kita ini loh tapi 2KG gimana 2KG? debut 2KG akhirnya masih belum ngasih bisa eh masih belum ngasih hasil yang terbaik mungkin mereka sama mungkin first debutnya teguh kali kan dia kan baru balik main lagi masih pemanasan lah buat dia mungkin pemanasan buat Saiko tapi 2KG gimana 2KG? debut 2KG akhirnya ya pemanasan pemanasan guys iya belum main belum gak main belum nongol lagi gak tau ya guys ya belum dapet kali cemestri-cemestrinya ya aku capek lihat aku buat ini wah ah di ulti anjir kayaknya sumpah guys kayaknya kapan ya? jadi itu dulu kan aku mainnya bukan MPS kan mainnya AOV dulu tuh aku juga baru pertama kali main MOBA guys dan kalo skill-skill di game MOBA kan kadang persis-persis gitu ya dulu sumpah kalo gak salah tuh aku pernah juga pake hero kayak board yang ultinya tuh kayak gitu ya sinar kayak gitu ya sinar kayaknya board sih kalo gak salah terus aku juga ulti tower anjir hahahaha ulti tower kita ulti tower guys ya koncak-koncak kenapa ini udah lama banget guys mungkin udah 8 tahun yang lalu ya atau 7 tahunan antara 7-8 tahun yang lalu lah pas lagi jaman-jaman aku kuliah ya karena aku udah lulus ya udah udah 4 tahun aku lulus ya berarti bener ya 7 tahun yang lalu lah 8 tahun yang lalu Boyd Glory diajak Rake sama Legend yaa gimana yaa susah juga ya mending pake akun smurf sih kalo kayak gitu mah ada yang tau apa yang lebih sakit dari defeat? ini dia bruh 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 sakit itu siapa jir bruh 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 Dek! Kedek, berapa? Anjir mba lah ya ampun Mba, jika aku jangka Mba, aku selanjutnya Kok pada nyalain Scoopy nya sih guys? Salahin belomotor lah Mungkin terlalu ngegas ya Kenapa nyalain Scoopy nya? Nopada nyalain Scoopy ya ampun Aduh ini lagi Relaf banget ya ampun Kayak Cipa banget guys Cipa masih ide legend-legend aja guys Ya ampun Dan persis kayak gini anjir Naik turun bintangnya cocok Ya lu sabar kok Udah jarang ngepush Sekalinya main ga menang selalu Ya begitulah Tuh Oke Yang mau dikejar karya sendiri itu jir Ada funnya di belakang itu Ya berkorbankah kamu ha? Aura Aura Sesee Ya Allah dramatisir banget ya jadi sedih juga gue ya ampun Atau Atlus Tentui bos Bisa hidup lagi Serta aja Apa nih? Desa kecil aja sosokan EWNNPYL Wow Gimana nih guys? Keren kok Keren kok Semua kan dari bawah Widih Asik Keren anjoy Keren 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 tau yang gue pengen sih gue ikut ikut Penampin kayak gini guys Jadi badu Jangan jadi badu setia Jadi queen Hai Hai ni Nia Napa ai mereka anjir? Nia 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 Aduh lucu banget dah Waduh, apalagi nih Ya ampun Ya Allah, si Loli Ya Allah, apa ini Loli guys, ya ampun Itu gak dikena pala itu, ya ampun Serem banget dah, sebenernya dah Wow Oh, anak-anak gajah, pokoknya banget guys Makati ya, mukanya pascol gak tuh Pelakaan Aduh, random banget dah Harga, sangat terjangkau, hanya Rp5.000 Banyak Rp1.000 Apa sih, anjir, bang, bang Aduh, bang, bang Aduh, bang, bang Nasi Oke, mengambil nasi kotak, ide aman Ini enak banget jadi cowok ya, abis Jumatan Ambil nasi kotak guys Coba belum pernah rasain nasi kotak ke Jumatan guys Ah, Link Gepai Ya ampun, Link lah, di ngapain guys Sampai siapa, sepotnya Jumat pokokin, Lili, anjir Oh my God, Link Asik, cowoknya guys Aip cowok, pengusin ini guys Ya ampun, lucu Diliat-liat, potongan rambut Link mirip guys Cocok sama tukang mas-mas Jowo gitu Jualan kopi guys, ya ampun ya Cocok ya Ih, lucu banget, ya ampun Aku ngebayangin mas-mas Jawa Yang suka jualan kopi Starlink Keliling Rambutnya begitu ya Ya, gasuh gak tau juga sih guys Kayak cocok aja naih samping, ya ampun Ah, ini ngapain Ini ngapain Ini ngapain Oh, tim das ngapain waiyudu Ya Ayah, tim das ngapain waiyudu Ah, haiya Tim das ngapain waiyudu Oh, gila, 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 gila Kayak ini ketularan siapa Kak Iri Gila, double kill ya nih Set, set, set Dikasih ke Sky Ini guys Lu liat ya Kayak gitu men Kalau udah ada MM, OTW tuh jangan sampah Dikasih ke MM ya guys Biar dapet gold juga ya Oke Bodi, banyak cosplay nih Mbak, cosplay apa, mbak? Bodi, banyak cosplay nih Mbak, cosplay apa, mbak? Cosplay apa itu? Pokoknya yang bidip siapa? Yang tau-tau aja Oke lah guys, jadi saya Meshinde untuk video kali ini Makasih banyak banget buat udah nonton sampai abis Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye ya selamat menikmati